Dengan nilai BLT sebesar 100 ribu rupiah, kita harapkan nilai tersebut sudah mencukupi untuk kami bisa memenuhi kebutuhan pokok kami sehari-hari. Dengan terbitnya PermenCase ini, di mana kami juga sudah dilarang membawa penumpang, kami juga minta kepada pihak aplikator untuk menerapkan potongan penghasilan maksimal 10%, jadi diperkecil nilai potongan bagi para driver rojek online. Saat ini kami masih dipotong 20% dari penghasilan kami setiap order, jadi kita minta kepada aplikator untuk bisa memberikan potongan maksimal hanya 10% saja. Atau kalau perlu ya tanpa ada potongan selama masa pandemi COVID-19 ini, karena saat ini pendapatan kami masih dipotong lagi 20% oleh pihak aplikator. Dengan nilai BLT sebesar 100 ribu rupiah, kita harapkan nilai tersebut sudah mencukupi untuk kami bisa memenuhi kebutuhan pokok kami sehari-hari. Karena memang di masa saat ini, kita harapkan perhatian pemerintah dapat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan pokok kami setiap harinya. Pertama pihak aplikator, kita juga minta agar fitur penumpang ini dinonaktifkan dulu sementara, mengikuti dari Permain Cash nomor 9 tahun 2020 mengenai PSBB. Karena apabila masih ada fitur angkutan penumpang masih aktif, mungkin penumpang masih bisa menggunakan fitur tersebut lalu masuk ke notifikasinya atau ordernya kepada kami. Apabila kami tidak ambil order tersebut, nanti performa kami atau kami akan diberikan sanksi juga oleh aplikator. Jadi kita juga minta kepada aplikator untuk sementara ini menonaktifkan fitur dari aplikasi penumpang. Ini sesuai dari Permain Cash nomor 9 tahun 2020. Dengan dimatikannya fitur aplikasi penumpang, kita minta juga pada aplikator untuk mengoptimalkan fitur pesan layan antar makanan dan pengiriman barang. Jadi memberikan notifikasi, pemberitahuan kepada seluruh penumpang atau pelanggan dari aplikator bahwa saat ini Ojek Online hanya melayani untuk pesan layan antar makanan maupun barang. Hal ini juga untuk meningkatkan pengetahuan penumpang bahwa saat ini kami Ojek Online masih dapat melayani penumpang dengan fitur pesan layan antar makanan ataupun pengiriman barang. Agar kami para mitra Ojek Online masih tetap dapat mencari nafkah untuk menjaga penghasilan dari parojol. Terima kasih telah menonton!